Halo semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi di channelnya Rara Des. Hari ini Ibu, Yuko, dan Otosang mau jalan-jalan. Hmm, kita mau jalan-jalan kemana ya? Nah sekarang kita lagi ada di stasiun dekat rumah kita dan mau nunggu kereta yang akan membawa kita ke tempat tujuan. Udah naik kereta nih, dan Yuko bobok siang, bobok siang dulu. Jadi nanti begitu sampai dia bisa bangun dan bisa langsung main-main. Setelah kira-kira 45 menitan berkereta, kita pun sampai. Ngadem dulu di kafe. Enak amat duduk tidur. Karena di luar itu panas banget, jadi Yuko pengen minum yang segar-segar. Akhirnya pesan jus jaruk. Jadi kita di kafe ini tuh sekalian nunggu jam janjian kita, yaitu jam 3. Sekarang masih jam 2. Jadi sejam lagi, Yuko main-main dulu. Kalau lagi musim panas di Jepang itu memang banyak banget suara serangga seperti ini. Kedengeran kan? Wah, Yuko ketemu apa itu? Burung namanya. Burung hatosang alias burung darah. Yuko malah main sepatu. Akhirnya karena sudah mau jam 3, kami pun bergegas ke tempat janjian. Tapi kok rame banget ini ya? Ada apa kira-kira? Yuk kita cari tahu ke dalam. Tempat janjian kita hari ini adalah sebuah restoran yang uniknya nih terletak di dalam sebuah kuil bernama Kandam Yojin. Kira-kira ada acara apa ya di kuil ini? Kok bisa orang sampai ngantri sebanyak itu tadi? Apakah mereka ngantri mau berdoa? Lokasi kuil ini dekat dengan Akihabara. Yang mana merupakan surga bagi para penggemar anime dan juga IT. Bahkan kuil ini sempat dipopulerkan oleh sebuah anime berjudul Love Life. Jangan-jangan karena itu rame. Hmm anyway, kita segera ke cafe yuk. Makan apa yuk, Kok? Namanya, namanya cafe mas-mas. Ini dia yang berkenal. Terus... Mas-masa lah kok punya sweets. Mas-masa lah. Mas-masa lah. Terus ada juga nih kanak-masa semua. Mas-masa lah. Mas mbak-masa. Mas-masa lah. Mas-masa lah. Ini dingin. Masa lah. Masa lah. Kita ini. Heeeeh. Eh? Kok dilepas? Ini lucu amat yuk, Kak. Akhirnya datang nih pesanan kita Yang pertama pesanan ibu Yaitu Anmitsu Seger banget ya kayaknya Dan yang pasti manis Kalau ini Otosong yang pesan Dan ini adalah salah satu yang terkenal dari kafe ini Yaitu Macap Cafe Wah Tuh lihat gimana menggodakan Coba Otosong makan enak gak? Nah ini dia bintang tamu yang kita tunggu-tunggu Tunggu haang Hahaha Baik Tunggu Yuko siapa Yuko-chan? Yungu sama nih Maluk dong Konnichiwa Konnichiwa Yuko Tunggu 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 Yuko Waduh Rupanya Yuko bingung Karena baru pertama kali ketemu dengan Hiroshang Yuko gak tahu aja nih Ibu dulu sempat muncul bareng Hiroshan di TV Show Terus Hiroshang itu adalah MC di pernikahan ibu dan juga otosong loh di dinding cafe mas-mas ini kita bisa melihat ema ema adalah plakat alias papan kayu yang yang digunakan untuk menuliskan doa dan harapan kaya keren ya ini ya Oh iya Oh iya main film ya Tuh selamat sampai sampai kapan nih kayangannya masih lama di Jepang nggak bisa lihat katanya sih abis tayangan di sana sama Netflix katanya bisa lihat juga ini dong iklan iklan langsung Halo teman-teman saya Hiroaki Kato orang Jepang tinggal di Indonesia ini Rara-chan orang Indonesia tinggal di Jepang ini Yuko-chan orang Jepang tinggal di Jepang tapi setengah Indonesia ya keren dong mix mix Indonesia Jepang tuh om mau mau kasih tau Ivana tentang Ivana Ivana yang hantu yang nggak punya kepala ya ini ya dari ceritanya Risa betul betul dari Risa Saraswati Risa Saraswati di Danur Universe Oke dia aja pengen nonton tapi belum bisa jadi teman-teman yang di Indonesia selagi bisa nonton jangan lupa nonton Ivana ya lihat tuh actingnya Yuko belum bisa nonton ya karena ini usianya 17 tahun ke atas ya dari rancang bisa nonton ya gitu ya sebagai apa sih Hiro? saya tentera Jepang namanya Matsuya Matsuya sama iya gara-gara Matsuya Ivana menjadi hantu Oh ya apa ada spoilernya nih tapi spoilernya aku yang bunuh Ivana Ivana menjadi hantu kalau Hiro nya jadi hantu nggak aku nggak jadi flashback gitu ya iya aku penyebabnya penyebabnya iya ya ampun oke deh teman-teman jangan lupa nonton ya makan apa Yuko? setelah kenyang makan dan juga puas bersilaturahmi dan bercengkerama dengan teman nama kita Hiro sang kita pun memutuskan untuk pulang nah sebelum pulang kita lihat-lihat nih disini ada beberapa souvenir dan juga snack-snack yang bisa untuk kita bawa pulang kalian bisa lihat dekorasi dan juga interior bangunan di kuil ini tuh lucu banget jadi walaupun ini terletak di dalam kuil taki matchnya gak kaku dan asik untuk menjadikan tempat hangout dulu sama om Yuko bye-bye 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 om Kato Hiroaki Saking asik dan juga capek Yuko pun tertidur di perjalanan pulang Oke deh Terima kasih ya sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video Selanjutnya Bye bye